Halo, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak Raffi. Nih Lely mau bilang, Pak, Bang Wahab mondar mandir kamar mandi terus, Pak. Kayaknya lagi sakit perut deh, Pak. Pak Wahab lagi sakit? Iya, Pak Raffi. Siapa yang ngerpon Pak Raffi? Iya, Bang, Pak Raffi. Aduh, sakit angin. Tuh kan, Pak. Tuh, tuh kan. Ya Allah, udah kayak ulet bulu dibakar api, Pak. Iya. Oh, mules, Pak. Pak Raffi, maaf, ya. Hari ini kayaknya Bang Wahab kagak bisa jemput dan ilham ke masjid deh, Pak. Oh, iya, iya. Gak apa-apa, Pak. Bilangin aja sama Pak Wahab selalu istirahat. Jangan lupa minum obat. Nanti ilham biar saya yang jemput ke masjid. Saya sekalian di jalan soalnya. Oh, gitu, Pak. Syukur dah kalau begitu. Makasih ya, Pak Raffi. Assalamualaikum. Apa yang bilang? Dia bilang apa ya? Mules masih, Bang. Perut yang ini apa yang ini? Nih. Aduh, basah nih kayaknya. Ya aloh, Bang. Mana bau banget lagi lu dulu, ah. Kamu masih jemput ilham? Iya, Pak Wahab lagi sakit. Jadi aku jemput ilham dulu. Apakah aku kontrolin kamu ya? Gak usah. Gini aja. Biar kamu gak repot. Mendingan aku turun di sini aja. Jadi kamu langsung jemput ilham dan gak perlu bolak-balik sampai nantren. Ya apaan sih? Kayak sama siapa aja deh. Ini udah malem ntar. Udah deh. Kita jemput ilham, abis itu kita nantren kamu pulang. Udah? Oke? Gak ngerepotin? Enggak dong. Oh, ya udah. Oke. Jalan ya. Mas. Tapi aku ngomong gini kamu jangan... Jangan tersinggung ya. Enggak. Aku tuh cuman ngerasa... Kalo aku ngeliat Dewi... Sekilas tuh kayak aku ngeliat Mira deh. Tapi... Iya gak? Ya... Mereka itu sama-sama... Dari kampung... Dan sama-sama berjuang di Jakarta. Mereka juga sama-sama punya hati yang baik. Tulus. Mereka juga sama-sama sayang sama anaknya untuk mereka. Indah juga keliatan deket banget sama dia. Cepet banget deket sama dia. Kenapa aku ngerasa kurang nyaman... Ngedenger Mas Raffi Muji Dewi seperti itu? Perasaan apa ya ini? Apa... Apa aku sedang cemburu? BerontohWell. Aku tak rancang Maps. Aku tak rancang kunjungmu... Aku tak rancang.